Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Hari ini, gue mau share ke kalian motor di belakang gue ini. Motor yang baru aja gue beli. Ceritanya lumayan lucu. Dan ya, tidak usah basah-basih, ini dia teman-teman motornya. Suzuki RGR 150cc. Terima kasih telah menonton! Suzuki RGR 150cc. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tidak tahu juga. Jadi, sikat cerita, ini adalah Suzuki RGR tahun 1991, teman-teman. Jadi, kalau misalkan di komunitas RGR atau di komunitas teman-teman 2TAC, ini biasa disebut dengan Suzuki RGR Sprinter. Nanti akan gue jelaskan kenapa. Suzuki RGR ini sudah masuk dari sekitar tahun 89, kalau tidak salah, tahun 88. Jadi, masa keemasannya Suzuki RGR ini, itu sampai dengan tahun 90-an, 96-97 ya kira-kira ya. Ketika Kawasaki Ninja dan juga Honda NSR masuk ke pasar Indonesia. Dulu, awal-awal 90-an, 80-an, Suzuki RGR ini adalah pesaing berat dari Yamaha RX Series. Ada RX-Z, kemudian ada RX-King. Jadi, ini nih pesaing kuatnya, teman-teman. Nah, kalau misalkan Yamaha RX itu adalah keluarga 135cc 2TAC, ini adalah Suzuki RGR 150cc 2TAC. Sebelum gue cerita sama kalian gimana gue proses belinya, gue mau share sama kalian dulu keadaan motor si Suzuki RGR 150 ini, teman-teman. Jadi, motor ini memang, seperti bisa kalian lihat, keadaannya bukan motor yang paling mulus. Kayak bodinya kotor, terus di-stang agak karat, ya kan. Di bagian-bagian mesin sini kotor banget, suspensi depan udah nggak jelas warnanya. Seal oli shop depan juga kayaknya bocor, ya kan. Terus, ya bodi-bodinya banyak kotor-kotor lah, teman-teman. Tapi, yang gue cari dari motor ini adalah motor ini itu masih ori semua, teman-teman. Itu lebih susah carinya. Nah, beberapa parts yang memang gue cari banget harus ori, teman-teman. Itu adalah body parts-nya. Jadi, awalnya gue pengen mencari yang memang body parts-nya masih asli Suzuki Sprinter tahun 91 atau 90 awal. Nah, ternyata yang ini malah dapat warnanya pun juga masih asli. Nah, memang sih, seperti gue bilang tadi, warnanya sudah tidak kiclong ya. Cuman, ya tadi itulah masih warna aslinya. Gue pun sendiri sekarang bimbang apakah gue akan repaint. Karena kalau repaint, berarti gue akan menghapuskan warna asli motor ini. Cuman kalau nggak di-repaint ya warnanya begini. Nah, selain body-body, teman-teman. Ini juga yang masih asli adalah, sepertinya sih stang ini masih asli, masih bawaannya. Speedometer, switch-nya, semuanya ini masih bawaannya dari Suzuki RGR. Gue sih sangat-sangat terkejut ketika motor ini nyampe dan gue nyalakan speedonya. Ini semua di sini tuh masih bekerja, teman-teman. Nah, kalau ngomongin mesin, teman-teman. Gue bisa sedikit kali ya. Nah, mesin dari motor Suzuki RGR 150 ini yang gue dapetin, Alhamdulillah masih bisa nyala. Alhamdulillah masih kering, oli sampingnya pun masih terpisah. Keadaan mesin sih kalau dari luar, kelihatannya masih oke banget. Hanya perlu kayak dicet dan sebagainya. Seperti yang gue bilang tadi, ini body-body-nya stikernya masih bagus keadaannya. Terus kayak misalkan stiker di swing arms ini, ini juga masih ada. Jadi memang, apa ya, gue cukup senang sih dengan motor ini karena keadaannya yang masih full original seperti ini. Nah, ini dia, teman-teman. Kenapa motor ini disebut sebagai Suzuki RGR Sprinter? Karena lampu belakang inilah yang mirip dengan salah satu varian Suzuki di tahun itu, Suzuki Bebek 2Tak. Namanya Suzuki Sprinter. Nah, mungkin kalian bertanya teman-teman, kenapa gue membeli Suzuki RGR ini? Bahkan mungkin kalian bertanya, ngapain gue beli motor 2Tak yang usilnya sudah hampir 30 tahun? Jadi, ini semua berawal ketika kemarin gue main ke kota Bima, teman-teman. Ketika gue ke sana untuk ikut acara Surah Nation. Di sana, gue itu nyobain Yamaha RX King. Yang kalian bisa nonton videonya di sini. Nah, kalian bisa lihat di situ betapa gue senang ya sama motor 2Tak. Karena yang akselerasinya oke banget. Nah, semenjak di situ tuh gue udah mulai cari-cari nih motor-motor 2Tak apa yang kira-kira gue suka. Awalnya sempat gue akan membeli Honda NSR. Kemudian sempat kepikiran juga untuk nyari Yamaha RX King atau RX-Z. Cuman akhirnya gue teringat salah satu teman gue, Mas Ucup. Dia punya persis Suzuki RGR 150 yang seperti ini warnanya. Ketika gue inget itu lagi, gue langsung bener-bener jatuh cinta sama motor ini. Kenapa? Karena pada zamannya motor ini memang kenceng. Dan desain dari motor ini tuh yang tidak biasa, teman-teman. Dan kalau gitu nggak pakai basa-basi, gimana kalau langsung kita cobain aja nih si Suzuki RGR 150 ini. Oke, maaf kalau misalkan kameranya ada di samping. Karena gue lagi agak susah pakai hello full face. Karena habis operasi gigi jadi agak bengkak TV-nya. Habis gue pakai hello full face. Jadi ini moga-moga hasilnya ini agak bagus. Jadi, bismillah kita nyalakan. Kita on-in dulu. Kita bensin-nya kita set dulu. Switch skill-nya di sini. Oke, kita coba. Iya, ini mesinnya perlu di-service sih, teman-teman. Karena sampai 7000 RPM, dia langsung ngedun ke bawah. Antara itu, mesinnya belum panas nih. Cuma seperti yang gue bilang tadi, teman-teman. Motor ini tuh masih banyak banget parts-partsnya. Ini kayak indikator gigi. 5, 4, 3, 2, 1. Masih nyala. Netral-nya masih nyala. Cuma kalau dari posisi riding, motor ini enak banget, sumpah. Iya, mesinnya belum panas. Tadi sebelum panas, gak narik di atas. Ini setelah gak panas, masih lumayan narik nih. Asik banget, dua tang. Seneng gue punya motor dua tang. Aduh. Wah, ini walaupun belum sehat, tapi gue bisa melihat potensi nih. Potensi di motor ini akan menjadi kenceng. Gue gak yakin sini gue lari 80, speedometernya kayaknya gak ngaco sih itu. Tapi gue gak peduli. Karena motor ini keren. Seneng banget gue dapat motor ini. Seperti gue bilang tadi, kalau dari posisi berkendara, motor ini itu enak teman-teman. Karena tidak sesporti itu. Jadi motor ini tuh bukan kayak apa ya, yang pure sport. Menurut gue sih ini masih ada rasa-rasa touringnya sedikit lah ya. Karena stangnya ini tinggi teman-teman. Dan posisi kaki kalian tuh tidak ke belakang banget gitu loh. Salah satu alasan juga kenapa gue akhirnya milih motor dua tang itu karena gue pengen belajar hal baru juga sih. Gila, kalau ada paras menarik bener ini motor. Oke, gue mungkin belum cerita ya. Gimana gue mendapatkan si motor satu ini teman-teman. Jadi, ketika gue lagi acara Sudanese di Makassar kemarin. Gue iseng-iseng lah cari-cari Suzuki RGR dan sebagainya. Dan kebetulan gue punya teman namanya Mas Gendon. Kalian bisa follow Instagramnya. Mas Gendon ini emang spesialis jual beli motor-motor antik. Motor-motor lawas, rare gitu. Itu dia jagonya deh. Entah kenapa dia bisa nemu aja motor-motor aneh. Kalian let-let aja Instagramnya. Nah, waktu itu dia itu lagi nawarin gue BMW R25. Ingat gue, gue iseng lah nanya. Mas, ada nggak Suzuki RGR yang warnanya begini? Eh, ternyata selang kayak gak nyampe sehari. Selang gak nyampe 12 jam. Mas Gendon balik ke gue. Mas, ada nih satu motor. Punya adeknya temenku. Persis kayak Mas Cari, Mas Ivo original dan sebagainya. Jadi, waktu itu kayak... Aduh, gue beli nggak ya? Beli nggak ya? Beli nggak ya? Jujur gue, waktu itu gue belum izin sama istri gue. Waktu itu gue belum izin. Gue galau. Karena motor beginian ini teman-temannya. Kalau kalian punya duit pun, Kalian belum tentu bisa beli motornya. Karena motornya udah jarang gitu loh. Jadi akhirnya gue kayak, Yaudah, Bismillah deh. Gue gak bilang istri gue. Gue gak ngeliat motornya. Karena gue lagi di Makassan. Motornya ada di Probolinggo. Yaudah deh, langsung. Hah, Bismillah. Gue beli deh ini motor. Waktu itu motornya belum dikirim ke Jakarta tuh. Waktu itu masih proses pengiriman. Eh, ternyata. Kajang Putri. Ngecek rekening. Langsung bertanya. Kok rekeningnya berkurang ya? Ada apa ini? Kayaknya kemarin selisihnya tidak seperti ini rekeningnya. Dan gue ketahuan, teman-teman. Gue langsung ketahuan sama Bidigo. Kalau gue beli motor, diem-diem. Wah, itu beneran deh. Itu saat itu gue menerapkan tuh istilah lebih baik. Minta maaf daripada minta izin. Cuma akhirnya gue seneng sih. Kesampean juga punya motor dua tak. Motor dua taknya yang bagus lagi modelnya. Bukan cuma kayak dua tak biasa. Iya kan? Memang bukan motor dua tak paling kencang. Kayaknya sama Ninja juga kencangan Ninja. Teknologi lebih bagus. NSR juga lebih bagus lagi teknologinya. Mungkin daripada ini. Sama-sama gue suka bawa teman-teman di motor. Gila nih motor. Belum sehat aja udah narik banget loh. Serunya. Kalau kalian pecinta motor dua tak juga silahkan komen di bawah motor dua tak kalian apa. Mari kita sharing bersama tentang motor dua tak. Gue akan membuat banyak video tentang si motor air gear ini. Proses restorasinya. Benerin mesinnya dan sebagainya. Jadi kalian jangan lupa subscribe. Kalau kalian suka video ini. Jangan lupa di like. Yang baru hampir jangan lupa subscribe. Stay safe di jalan. And I'll see you in the next video guys. Bye bye. Hahaha. Akhirnya bisa begituan juga gue. Don't you know. That is wrong. Oh. 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 Oh.